Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat ada seorang Aliando Sharif Ayo fansnya Aliando Sharif ngumpul semuanya disini Karena sesaat lagi kita akan melihat informasi yang kabarnya Aliando Sharif ini diserang oleh hatersnya Saya bingung loh, Aliando Sharif ini punya haters loh banget pemirsa Diserang haters karena kabarnya datang ke sebuah acara bersama seorang perempuan yang bukan Prilly, Latukon Sina Jadi perempuan ini siapa ya? Apakah lebih cocok dengan Aliando atau Aliando lebih cocok dengan Prilly? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Interpagi Di tengah karirnya yang menanjak, aktor Munda Aliando Sharif ternyata tak melulu mendapat sanjung puja Suka tak suka di antara para penggemar, tetap muncul barisan haters atau pembenci Yang seringkali meneror dan melontarkan kritikan dengan kata-kata menohok Hingga membuat Ibunda Aliando Tengku Resi Revando naik pitam Tak ingin mendiamkan para haters, Ibunda Ali itu mengaku ikut berkomentar menengahi antara haters anaknya Sebenarnya gak marah-marah sih, saya cuma ngedidik Mendidik gimana kalau saya keluar nih, saya ngasih tahu, saya ngasih pendapat saya Kayak apa nih responnya gitu kan Ternyata mereka lebih galak dan bahasa mereka tuh lebih yang gak benar gitu Waduh ini anak-anak gak bisa didiemin gitu, generasi kita kan soalnya kan Yang mau gak mau aku ngomong agak tegas, aku nulis juga agak, itu ngecat juga agak tegas Mau gak mau harus gitu Diakui Tengku Resi, sebenarnya ia menyadari bila serangan haters adalah bagian dari resiko Yang harus dihadapi anaknya dalam berkarir Namun entah mengapa ia begitu gergetan ketika Ali disudutkan karena datang ke sebuah acara sosial Yang berujung komentar di media sosial Halo masalah sepele, malu juga saya ini Masalah sepele apa sih, kayak yang gak jelas gitu loh Nyari-nyari topik, nyari-nyari asumsi yang gak jelas Yang membuat seakan-akan pihak saya yang salah, pihak sana yang salah gitu Padahal itu acara sosial, itu acara sosial Yang mungkin anak-anak sekarang memang harus melihat Gimana dengan perjuangan mereka, anak-anak yang kanser sama yang disabilitas ini Gimana semangat, spirit hidup mereka gitu Malah ke topiknya yang aneh-aneh kan jadinya Apa sih gitu, gak ada ini banget Ali sih diam, tapi dia yang cukup tahu kata Ali gitu Mungkin next kita kalau mau bikin acara-acara sosial Mendingan langsung dari Ali aja deh, gak usah Sebagai Ali bintang tamu atau sebagai apa, mendingan gak usah gitu Beruntung setelah ditelisik lebih jauh kasus ini berakhir Beberapa pihak haters yang ditemui secara langsung Akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf Udah clear Ada di videonya tuh, aku panggil anak itu Dan untuk pelajaran juga, aku minta di videoin Ya kan, kata-kata dia Dan itu di upload sih sama anak Alisius Ada di Instagramnya, unik, unik itu ada Raquel Nesia atau Raquel itu dia perempuan yang jalan bareng sama Aliando Ya, tapi kalau aku sih lebih suka sama Prili, Latukon Sina, cantik Eh, tapi Raquel juga sama-sama cantik Udah posting sama mamanya Aliando lagi ya Sayangnya si Asat Prili ubah penampilan dengan memotong rambut Disangkut pautkan dengan kisah cintanya Bersama Aliando yang masih dilimuti misteri Artis berdarah Ambon pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan Eksistensinya dianggap bergantung dengan popularitas Aliando selama ini Padahal bagi Prili, image yang selama ini ia raih Dilalui dengan penuh perjuangan Tak ingin melulu di bawah bayang-bayang Aliando Prili pun siap terlibat dari banyak event dunia hiburan Sebagai bentuk kerja kerasnya yang lain Aku terganggu ya kalau misalnya terus, apa maksudnya dipasang-pasangkan sama Aliando Aku gak terganggu karena dia partner aku juga Cuma mungkin yang terganggunya adalah apapun yang aku lakukan Itu disambungin sama dia Kayak misalnya aku potong rambut dikiranya karena dia Aku ganti penampilan dikiranya karena dia Maksudnya ya mungkin itu adalah efek aku setiap hari sama dia Dan aku memang berteman baik sekali sama dia Cuma jadinya gosip kemana-mana gitu Suka ada media-media yang tidak bertanggung jawab Yang membuat gosip yang tidak enak Disangkut-pautkannya ke Ali lagi Kasian Alinya kan disangkut-pautin terus Dan beritanya juga kadang gak baik semua Kadang ada yang buruk-buruknya gitu Padahal gak bener Dibilang putus cinta apa Padahal aku sama Ali juga gak pernah pacaran gitu kan Jadi ya media suka gak bertanggung jawab gitu Bikin beritanya suka ngasal Dan akhirnya fans yang gak tau yang masih di bawah umur percaya Akhirnya mereka marah-marah atau gimana Ya mungkin itu sih yang rasa terganggunya Tapi kalau dipasangkan sama Ali I don't mind Karena dia temen baik aku Keluar dari image itu ya dengan cara aku membuktikan Kalau aku bener-bener bisa acting gitu Kayak misalnya aku menerima tawaran film yang beda dari sebelumnya Yang kayak gitu aja sih Aku juga gak paksain diri aku untuk keluar dari image tertentu Karena aku orangnya go with the flow aja Cuma ya Apa namanya Ya sekarang nunjukinnya dengan karya aja lah Menampar semua berita-berita buruk dengan karya aja Artis cantik Prilly Latikon Sina kini punya model terbaru Bintang film Surat Untukmu itu Saat ini baru saja memotong rambut indahnya Untuk ia ganti dengan model rambut poni Sebagai mempunyai rambut Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar Dan jauh terlihat lebih muda Dari usianya yang 20 tahun Iya aku potong rambut Terus juga Ya gak tau ya orang bilangnya kayak aku Turun lagi berat badannya Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih Kayak semuanya randomly aja Kayak aku tiba-tiba pengen potong Terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu Iya orang bilang temen aku kayak Real you look like 15 years old girl Terus aku kayak Masa sih masa sih ya Aku yang kayak Aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih Karena harusnya aku umur 20 tambah dewasa Malah kata orang-orang jadi tambah ke anak-anak Cuma ya gak apa-apa lagi Artis cantik Prilly Latukon Sina Kini punya model terbaru Bintang film Surat Untukmu itu Saat ini baru saja memotong rambut indahnya Untuk ia ganti dengan model rambut poni Sebagai mempunyai rambut Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar Dan jauh terlihat lebih muda Dari usianya yang 20 tahun Iya aku potong rambut Terus juga Ya gak tau ya orang bilangnya kayak aku Turun lagi berat badannya Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih Kayak semuanya randomly aja Kayak aku tiba-tiba pengen potong Terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu Iya orang bilang temen aku kayak Real you look like 15 years old girl Terus aku kayak Masa sih masa sih aku yang kayak Aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih Karena harusnya aku umur 20 tambah dewasa Malah kata orang-orang jadi tambah kayak anak-anak Cuma ya gak apa-apa lah Jadi perannya jadi bisa mundur nih Bisa jadi lebih banyak lah Lantaran perubahan gaya rambut Prilly pun harus menyesuaikan diri dengan pola penampilannya Ia yang dulu gemar mengenakan sepatu berhak tinggi Menjadi lebih suka memakai sepatu sneakers Agar lebih sesuai dengan bentuk poni di wajahnya Jarang banget pake heels atau wajah Sekarang aku jadi pake sneakers Terus kemana-mana Sampai waktu kemarin acara yang sebenernya formal Kayak perus pon aja aku pake sneakers Terus kayak rambut aku Tadinya diponinya kan segini Jadi bener-bener poni depan Terus pake rok-rok mini gitu Jadi kayak Real kalau nambah umur Gayanya malah kayak anak SMP sih Gimana sih lo Gak tau moodnya kayak gitu Malah 2 bulan lagi aku 20 Tapi moodnya malah pengennya Gayanya yang muda-muda Sayangnya siasat Prilly Ubah penampilan dengan memotong rambut Disangkut pautkan dengan kisah cintanya Bersama Aliando yang masih dilimuti misteri Artis berdarah Ambon pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan Eksistensinya dianggap bergantung dengan popularitas Aliando selama ini Padahal bagi Prilly image yang selama ini ia raih Dilalui dengan penuh perjuangan Tak ingin melulu di bawah bayang-bayang Aliando Prilly pun siap terlibat dari banyak event dunia hiburan Sebagai bentuk kerja kerasnya yang lain Terganggu ya kalau misalnya terus Apa maksudnya Dipasang-pasangkan sama Aliando Aku gak terganggu karena dia partner aku juga Cuma mungkin yang terganggunya adalah Apapun yang aku lakukan Itu disambungin sama dia Kayak misalnya aku potong rambut Dikiranya karena dia Aku ganti penampilan Dikiranya karena dia Maksudnya Ya mungkin itu adalah efek Aku setiap hari sama dia Dan aku memang berteman baik sekali sama dia Cuma jadinya gosip kemana-mana gitu Suka ada media-media yang tidak bertanggung jawab Yang membuat gosip yang tidak enak Disangkut-pautkannya ke Ali lagi Kasian Alinya kan disangkut-pautin terus Dan beritanya juga Kadang gak baik semua Kadang ada yang buruk-buruknya gitu Padahal gak bener Dibilang putus cinta apa Padahal aku sama Ali juga gak pernah pacaran gitu kan Jadi ya Media suka gak bertanggung jawab gitu Bikin beritanya suka ngasal Dan akhirnya fans yang gak tau Yang masih di bawah umur percaya Akhirnya mereka Marah-marah atau gimana Ya mungkin itu sih yang rasa terganggunya Tapi kalau dipasangkan sama Ali I don't mind Karena dia temen baik aku Keluar dari image itu Ya dengan cara aku membuktikan Kalau aku bener-bener bisa acting gitu Kayak misalnya aku menerima tawaran film Yang beda dari sebelumnya Yang kayak gitu aja sih Aku juga gak paksain diri aku Untuk keluar dari image tertentu Karena aku orangnya go with the flow aja Cuma ya Apa namanya Ya sekarang Nunjukinnya dengan karya aja lah Menampar semua berita-berita buruk Dengan karya aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!